Pendekar bayangan setan jilid 18. Sak Iai jadi orang amat cekatan dan tajam penglihatannya, walaupun selama ini dia berdiri termangu-mangu tetapi sejak semula sudah bisa melihat seluruh keadaan dengan amat jelas. Dia merasa bok Tian Hang ini walaupun di luarnya bicara gagah dan penuh disertai maksud demi tegaknya keadilan, padahal di dalam hatinya amat licik dan berbahaya. Ketika dengan penuh perhatian dia lagi mendengarkan perbuatan apa yang dia lakukan mendadak dia memperkenalkan Miao Pit Suseng, Bun Ih Peng kepada semua orang hatinya jadi rada tertarik. Kini melihat bok Tian Hang berjalan mendekati dirinya dia lantas menjawab dengan suara yang amat dingin. Aku orang sisak belum lama berkelana di dalam dunia kangung, tidak berani aku menerima pujianmu yang begitu tinggi itu, ha 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 ha. Sak Heng terlalu merendah bila mana kau pandang remeh diriku bagaimana kalau kau pun ikut duduk di sana untuk bercakap-cakap dengan tawarnya Sak Ia lantas menyahut kemudian dengan mengikuti bok Tian Hang berjalan ke sisi Eloo Hucu sekalian dan duduk di atas tanah. Demikianlah mereka lantas duduk di sana sambil bercakap-cakap dengan menggunakan kesempatan itulah bok Tian Hang mulai membual tentang kekuatan yang ada di bulim dewasa ini serta seluruh kejadian besar-kecil yang pernah diaketawi. Eloo Hucu serta Wee Im Poocu semakin mendengar semakin tertarik sedangkan Sak Ia sendiri jadi semakin menaruh curiga. Akhirnya bahan pembicaraan dialihkan kembali ke persoalan yang sebenarnya. Sungguh sukar untuk memperoleh kepercayaan dari saudara-saudara terhadap diriku ujarnya mendadak. Tempat ini bukanlah tempat yang cocok untuk bercakap-cakap bagaimana kalau kita ikut serta diriku untuk duduk-duduk di dalam perkampungan Tai Gak Cung maksud bok Heng, seru Eloo Hucu sambil mengelus jenggotnya yang panjang. Pada saat itulah dari tengah hutan mendadak terdengar suara seram yang amat mendirikan bulu Roma. Air muka bok Tian Hang pun segera berubah hebat. Siapa bentaknya keras? Di tengah suara bentakan yang amat keras dengan cepat dia menubruk ke arah tengah hutan. Begitu dia bergerak miau pit suseng yang ada di sisinya pun ikut mengenjotkan tubuhnya menubruk ke arah dalam hutan. Bok Tian Hang yang menggerakkan badannya terlebih dulu sudah tentu tiba lebih pagi dari dirinya, siapa sangka baru saja tubuhnya melayang datang terasa ada segulung angin tajam berkelebat lewat di sisinya. Melihat adanya sambaran dari sesosok bayangan manusia bok Tian Hang jadi terperanjat dalam keadaan terburu-buru dia mengirimkan satu pukulan dasyat ke arah depan. Bagaimana manusia itu sewaktu melihat mendadak dia melancarkan serangan tubuhnya berputar satu lingkaran di tengah udara kemudian menyambar dari sisinya dan meluncur dengan cepatnya ke dalam hutan yang lebat itu. Di tengah malam yang buta musuh berada di tempat yang terang sedang dia berada di dalam kedudukan gelap sekalipun. Bok Tian Hang memiliki kepandaian silat yang amat tinggi dia pun tidak berani mengejar secara gegabah. Pada saat itulah Niaw Pit Suseng pun sudah mengejar ke tepi hutan, dia yang melihat berkelebatnya sesosok bayangan hitam menerjang ke arahnya dengan cepat. Kakinya dipercepat sedang sepasang telapak tangannya dengan dasyatnya mencengkeram ke arah bayangan hitam itu. Agaknya seluruh gerak-gerik bayangan hitam itu amat cepat dan gesit sekali, baru saja tangannya menempe ujung baju lawannya mendadak terasalah segulung hawa dingin meresap ke dalam jari tangannya untuk kemudian menyusup ke dalam tubuh hatinya jadi terperanjat sekali sehingga terburu-buru dia menarik kembali telapak tangannya ke belakang. Dan pada saat dia sedikit berayal itulah bayangan hitam itu sudah lenyap tak berbekas. Dalam keadaan gusar dia bersuit aneh badannya bergerak siap mengadakan pengejaran. Bok Tian Hang yang waktu itu sudah tiba di belakang tubuhnya dengan cepat berteriak mencegah. Busuh gelap kita berada dalam kedudukan terang, Bun Heng jangan gegabah biarlah dia pergi, mereka berdua yang menubruk tempat kosong sambil menundukkan kepala lantas mengundurkan diri keluar hutan. Eloo Hucu sekalian yang melihat mereka berdua keluar dari hutan lantas pada menyongsong ke depan. Bu Ah Heng apa menemukan sesuatu tanyanya. HMM dia berhasil meloloskan diri seru taigak cungcu dengan wajah seram sekali. Dengan nama serta kepandayan dari Bok Tian Hang yang amat terkenal itu pihak lawan ternyata berhasil juga meloloskan diri. Cukup dari hal ini bisa diketahui kalau kepandayan silat orang itu amat dasyat sekali. Aduh celaka Cai Hal kena jatuh kecundang tiba-tiba terdengar Miawpit Su Seng Bun Ih Beng mendengus dingin apa. Bun Heng kena diselomoti orang teriak Bok Tian Hong terkejut. Coba kau lihat, ilmu kepandayan macam apakah ini seru Miawpit Su Seng Bun Ih Peng sambil memperhatikan telapak tangannya. Bok Tian lantas menarik Bun Ih Peng ke bawah, sorotan sinar rembulan kemudian memeriksa telapak tangannya. Tampaklah di atas telapak tangannya yang putih bersih itu kini sudah berubah jadi hitam pekat disertai suatu jalur hitam yang memanjang hingga sampai di bawah ketiat. Ah ah ah, kau bukan dilukai dengan ilmu silat melainkan terkenal racun teriaknya keras. Mari kita cepat-cepat kembali ke dalam perkampungan racun ini tidak boleh terlambat lagi. Miawpit Su Seng Ben Ih Peng pun sejak tadi sudah merasa keadaan rada tidak bereser buru-buru dia menutup jalan darahnya untuk mencegah menjalarnya racun tersebut ke tempat yang lebih luas. Kini melihat wajah Bok Tian Hang berubah amat terperanjat tidak kuasa lagi sudah tertawa panjang. Ha ah ah, ha ah ah, cuma terkena sedikit racun begini tidak bakal sampai maut nyawa aku orang Shibun, cuma saja aku tidak menyangka kalau di daerah Tionggoan ada orang yang berani menggunakan racun untuk melukai orang manusia. Kerdil dan laknat semacam ini benar-benar membuat Chai He merasa cemas. Ha ah ah, aku sekarang sudah paham tiba-tiba teriak Lohuchu seperti telah memahami sesuatu urusan, racun ini pasti hasil perbuatan dari siluman tua itu siapakah orang itu tanya Miawpit Su Seng dengan gugup. Orang itu bukan lain adalah siluman tua yang disebut orang-orang kangow sebagai pektop cuncu si rasul racun. Kepandainya bermain racun sangat dahsyat sekali, kini dia sudah menjadi kaki tangan dari anak iblis itu. Mendengar perkataan tersebut Miawpit Su Seng segera melototkan sepasang matanya lebar-lebar lalu memperdengarkan suara tertawa dinginnya yang amat menyeramkan. Pada suatu hari bila mana ia bertemu dengan aku orang Shibun aku mau suruh dia merasakan kelihayan aku orang Shibun. Waktu itu cuaca sudah hampir terang tanah, sekali lagi Bok Tian Hang mengajak semua orang untuk melakukan perjalanan. Dengan kary ring-iringan mereka lantas berlalu dari sana dan hanya di dalam sekejap saja sudah lenyap di tengah kegelapan menjelang pagi hari itu kita balik pada Tan Kiabeng, sekembalinya ke dalam rumah penginapan. Dengan amat telitinya dia mulai memikirkan seluruh kejadian yang baru saja dialaminya itu, dia merasa urusan itu terlalu jelas dan terang-terangan bisa diketahui dengan sekali pandang saja. Cuma sayang dendam dari Elo Hucu sekalian terhadap dirinya terlalu mendalam sehingga terhadap penjelasannya sama sekali tidak mau terima. Kereta kencana itu secara tiba-tiba bisa muncul di sana tanpa pengemudi, hal ini berartipulasi pengacau tersebut pasti ada di sekeliling tempat itu. Di dalam hati dia lantas mengambil satu keputusan untuk tinggal lebih lama satu hari lagi di sana untuk secara diam diam mengadakan penyelidikan lebih teliti lagi. Sedang dia duduk termenung seorang diri itulah mendadak terdengar suara ujung baju yang tersempok angin bergema masuk ke dalam telinganya. Dengan cepat dia bangun berdiri mengadakan persiapan. Mendadak terasa bayangan manusia berkelebat Sak Ie itu anak murid dari Butong Pei yang ditemuinya sewaktu di dalam hutan kini sudah muncul di dalam kamarnya. Terhadap orang ini dalam hati Tan Kiyabeng memangnya sudah menaruh rasa simpatik. Dengan cepat dia bangun berdiri dan menjurah ke arahnya. Oh 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 Sak Heng malam-malam datang kemari entah ada urusan apa. Sak Ie sedikit pun tidak berlaku sungkan begitu masuk ke dalam kamar dia lantas mengambil tempat duduk. Sengaja aku hendak menemui Heng Tai dan membicarakan persoalan-persoalan yang rumit, sahutnya. Tidak menanti Tan Kiyabeng menjawab dia kembali menyambung perkataan yang Heng Tai katakan sewaktu berada di dalam hutan tadi Siow Te amat mempercayainya. Jika dipikirkan pada saat aku merasa dugaan dari Heng Tai serta rasa curiga dari Siow Te adalah sama, Tan Kiyabeng tidak mengerti apa yang sedang diucapkan olehnya sepasang matanya melotot lebar-lebar menanti ucapan selanjutnya. Bukan saja Siow Te menaruh curiga ada orang mengacau dari dalam bahkan siapakah orang yang sudah mengacau secara diam-diam pun bisa diduga beberapa bagian mulai sekarang, sambung Sak Ie lebih lanjut. Waktu itulah Tan Kiyabeng baru sadar apa yang dimaksud. Saheng tidak malu disebut anak murid partai kenamaan, setiap urusan bisa dia pecahkan dengan begitu jelas, ujarnya memuji. Pertemuan kita yang kebetulan ini merupakan jodoh sehingga ikatan persahabatan di antara kita terasa semakin akrab. Bagaimana kalau kita masing-masing menulis nama orang yang kita curiga di atas telapak tangan masing-masing? Coba kita lihat sama tidak dugaan kita, bagus-bagus sekali serusak Ie sambil tertawa terbahak-bahak. Demikianlah berdua lalu menulis beberapa huruf di atas telapak tangan masing-masing lalu dibuka bersama-sama di bawah sorotan lampu lentera. Tetapi sebentar kemudian mereka sudah pada tertawa terbahak-bahak dengan kerasnya. Kiranya apa yang ditulis mereka berdua adalah sama, Tai Gak Chung Chu Bok Tian Hong. Sebetulnya Chai He tidak menaruh curiga sampai di situ, ujar Sak Ie secara tiba-tiba, cuma saja dengan secara mendadak. Dia itu memperkenalkan seorang Miao Pit Su Seng Bun Ih Peng yang datang dari daerah Mipak. Maka dalam hati Chai He baru merasa curiga. Orang yang datang dari Mipak, serutan Tia Beng mendadak suhu Kutia Bok To'o Tiang bersama-sama dengan Cuswe E Tiang Ching Tan Cial Yang serta Leng Xiaokek dari gunung Cingsia. Setelah pergi ke Mopak hingga kini tiada kabar beritanya, sebetulnya Xiaokek bermaksud hendak berangkat ke gulun pasir mencari jejak mereka, tetapi berhubung munculnya peristiwa kereta kencana di dalam bulim yang membuat dunia kangow kacau balau dan banjir darah. Maka Chai He bermaksud mencari beberapa orang kawan lagi untuk diajak berangkat bersama-sama. Siapa tahu kini muncul orang yang berasal dari gulun pasir bahkan bersama-sama Bok Tian Hong. Hal ini membuat hatiku menaruh rasa curiga. Setelah diangkat oleh Sak Iai Tan Cia Beng pun lantas menaruh rasa rindu terhadap suhunya Ban Li Im Yen Lok Tong, tak kuasa lagi dia menghela nafas panjang, hei. Xiaokek pun mempunyai perasaan begitu, suhuku si Ban Li Im Yen Lok Tong setelah berangkat ke daerah Mopak hingga kini tak ada kabar. Beritanya hal ini membuat Chai Hei merasa makan tak tenang tidur pun tak nyenyak. Bila mana Heng Tai juga mempunyai maksud demikian bagaimana kalau kita berangkat bersama-sama setelah waktunya tiba terus terang saja. Chai Hei katakan, kali ini Xiaokek bersama-sama dengan Elo Ohu Chu sekalian sudah memperoleh. Undangan dari Tai Gak Chung Chu untuk mengunjungi perkampungan Tai Gak Chung Ujar Sak Iai sambil bangun berdiri, sekarang pun aku diam-diam mencuri keluar sewaktu mereka lagi beristirahat, maaf Xiaokek tidak bisa berdiam lebih lama lagi, lain hari nanti bila mana hendak berangkat ke gulun pasir kita bicarakan kembali sudah amat lama sekali Tan Cia Beng punya maksud untuk menyelidiki perkampungan Tai Gak Chung tersebut. Setelah mendengar perkataan itu hatinya rada bergerak Sak Heng bagaimana kalau secara diam-diam aku membuntut timu serunya. Sak Iai termenung sebentar, kemudian sahoknya, musuh-musuh heng tai tersebar di seluruh penjuru, urusan yang demikian bahayanya ini tidak seharusnya heng tai ikut pergi tetapi bila mana heng tai ngotot mau pergi juga boleh saja aku kabulkan dengan menggunakan air teh dia lantas melukis sebuah tanda yang amat aneh sekali di atas meja tanda ini adalah tanda yang biasa digunakan partai ku untuk minta bantuan, bila mana heng tai benar-benar bermaksud hendak pergi secara diam-diam kau boleh mengikuti tanda-tanda ini, tapi kau harus ingat Tai Gak Chung Chu adalah seorang yang amat lecik secara diam-diam dia pasti sudah kirim orang untuk mengadakan pengawasan, dan harap heng tai suka bekerja lebih berhati-hati lagi, Cai Hai sudah tentu akan selalu waspada, sahutan kia beng sambil mengangguk berulang, tetapi heng tai yang memasuki sarang macan pun harus lebih berhati-hati lagi. Cai Hai sudah punya maksud untuk memasuki sarang macan, sudah tentu terhadap urusan mati hidup tak terpikir dalam hati sahut Sak Iai sambil tertawa tergelak. Dia lantas merangkap tangannya memberi hormat dan berlalu dari sana dengan meloncat keluar dari jendela kamar. Tan kia beng yang secara tidak sengaja sudah memperoleh kesempatan untuk memasuki perkampungan Tai Gak Chung dalam hati merasa amat girang sekali bersamaan itu pula dia merasa terharu oleh kegagahan dari Sak Iai pikirnya. Kini aku tak ada urusan yang lain, demi kawan yang gagah seharusnya aku pun ikut menerjang ke tempat bahaya untuk memberi bantuan kepadanya bila mana perlu. Dengan terburu-buru dia lantas membereskan buntalannya meletakkan sekeping perak di atas meja dan siap-siap meloncat keluar dari kamar. Mendadak. Terdengar suara menyambarnya ujung baju tersampok angin, dua sosok bayangan manusia yang tinggi besar dengan cepatnya sudah menerjang masuk ke dalam kamar. Kini musuh tangguh tersebut di empat penjuru apalagi pada saat itu tan kia beng berada di dalam keadaan tidak bersiap sedia terburu-buru dia kebaskan tangannya memadamkan lampu lentera tubuhnya menying ke samping siap-siap menanti serangan musuh. Tau aku apakah sampai aku si pencuri tua pun kau sudah tidak kenal tiba-tiba terdengar orang itu tertawa terbahak-bahak. Terburu-buru tan kia beng menarik kembali serangannya dan menyingkir ke samping. Menanti kedua orang siluman tua itu masuk ke dalam kamar dia pun lalu menceritakan undangan Tai Gak Chung Chu terhadap Lohu Chu serta Wee Im Po Chu sekalian untuk mengunjungi perkampungan Tai Gak Chung, dan bagaimana dia bermaksud untuk menguntit secara diam-diam. Su Hei Sin Teo si pencuri sakti serta Pek Top Chun Chu si rasul racun lalu saling bertukar pandang sekejap kemudian tertawa terbahak-bahak. Hahaha, urusan ini aku serta siluman si racun ini sudah tahu sejak tadi sahutnya bukan hanya begitu saja, bahkan kami pun sudah berguyon sebentar dengan diri mereka dan dari dalam sakunya dia mengambil keluar sebuah medali pualam yang memancarkan cahaya terang dan diserahkan ke tangan tan kia beng. Medali pualam itu aku si pencuri tua dapatkan dari badan bok Tian Hang untuk sementara bayinya disimpan di sakutu aku saja. Tan kia beng lantas menerima medali pualam itu dan diperiksanya dengan teliti. Tampaklah luas medali pualam itu ada dua cun dengan diatasnya terlukis banyak lukisan yang j. Pals di tengah-tengah medali terukir sebuah lukisan keburang emas yang lagi mementangkan giginya dengan piliknya terukir delapan buah tulisan, Tiong Cijen Jiang, Sim Si Tantan untuk beberapa saat lamanya pemuda ini tak mengerti apa maksud dari tulisan tersebut, tetapi dia menduga benda tersebut tentulah suatu tanda kepercayaan dari golongan tertentu karenanya dia lantas masukkan benda itu ke dalam sakunya. Tau aku tiba-tiba pek top cuncu menegur, bila mana kau hendak menguntik bok Tian Hang sekalian pergilah dengan berhati-hati, kami pun harus berangkat dulu, sehabis berkata dia meloncat keluar dari jendela dan berlalu terlebih dulu. Suhe Sin Teo si pencuri sakti pun lantas tertawa terbahak-bahak. Haa, haa, ada kemungkinan kita bertiga bisa kembali bersama-sama, aku si pencuri tua berangkat lebih dulu di antara berkelebatnya bayangan hitam dia pun berlalu dengan amat cepatnya dari sana. Tan Kiyabeng tahu di antara mereka berdua sudah terikat pertandingan 10 hari dan kini sedang mengadu kepandayan karenanya dia tidak mencegah. Sambil tersenyum tubuhnya pun berkelebat keluar dari jendela kamar itu. Dengan mengikuti arah yang ditunjuk oleh Sak Ie dia berlari terus ke arah depan. Ternyata sedikit pun tidak salah tidak jauh setelah dia meninggalkan kota dengan mudahnya dia mendapatkan tanda rahasia Bu Tong Pei yang ditinggalkan oleh Sak Ie dengan mengikuti arah yang ditunjuk itulah Tan Kiyabeng melanjutkan perjalanannya ke arah depan. Mendadak tanda itu berubah arah dan menuju ke arah suatu tempat yang amat asing sekali, hal ini membuat hati pemuda tersebut jadi amat cemas. Pertama dia menaruh rasa khawatir atas keselamatan dari kawannya yang baru Sak Ie keduanya dia merasa undangan boktian hang terhadap Elo Ohucu, Hue Im Po Oucu serta orang dari Gunung Pasit itu walaupun kedengarannya soal hubungan pribadi padahal yang sebenarnya menyangkut mati hidupnya orang bulim. Karena itu dia harus cepat-cepat memecahkan rahasia ini dan membuat urusan jadi lebih jelas. Dengan mengikuti tanda rahasia yang ditinggalkan Sak Ie kembali Tan Kiyabeng melakukan perjalanan selama satu jam, mendadak dia menemukan tanda rahasia yang ditinggalkan jagoan Bu Tong Pei itu terputus sampai di tengah jalan dan tak ditemukan kembali sedikit jejak pun di sekitar tempat itu. Hatinya jadi amat terperanjat sekali. Selaka apa mungkin Sak Ie sudah menemui bencana pikirnya dalam hati. Dengan cepatnya dia melakukan pemeriksaan di sekeliling tempat itu tetapi hasil yang diperolehnya adalah nihil hatinya mulai ragu-ragu dan menaruh rasa cemas. Ditinjau dari keadaan ini maka cuma ada dua kemungkinan saja. Pertama, Sak Ie sudah tidak memperoleh kesempatan lagi untuk meninggalkan tanda rahasia partainya. Kedua, tanda rahasia yang ditinggalkan olehnya sudah diketahui oleh orang-orang perkampungan Tai Gak Chung sehingga dimusnahkan dengan cepat. Hal ini membuat hatinya semakin cemas lagi pikirnya, sekalipun jejak mereka lebih rahasia pun tidak mungkin kalau sampai benar-benar lenyap, aku tidak percaya kalau tidak berhasil menemukan mereka. Walaupun di dalam hati dia lagi berpikir tetapi sepasang matanya dengan amat tajam memeriksa keadaan di sekeliling tempat itu. Tiba-tiba sesosok bayangan putih berkelebat memandang si pek Ihalo Osat Husiaocian dengan cepatnya sudah muncul di hadapannya. Tan Kiabeng, kau pun ikut datang terdengar gadis itu berteriak kegirangan sewaktu dilihatnya pemuda itu bukan lain adalah Tan Kiabeng, idaman hatinya. Dengan cepatnya ia lari ke depan dan memeluk tubuh pemuda itu erat-erat. Kepalanya direbahkan ke dalam pangkuan seng pemuda sedang tangannya merangkul erat-erat, saking girangnya sehingga setengah harian lamanya dia tak dapat mengecapkan sepatah katapun beberapa waktu ini dia pun benar-benar sangat kasihan sekali. Ayahnya si penjagal selaksali Huhang dikarenakan hendak menghadapi musuh-musuhnya telah menitipkan dirinya di rumah seorang sahabat karib tetapi kawannya itu mempunyai sifat yang amat kukauai selama setahun lamanya jarang sekali berbicara sepatah katapun dengan orang. Coba bayangkan dengan sifat Hou Xiaoqian yang amat lincah dan suka bergerak ini mana dia merasa kerasan untuk hidup bersama-sama dengan siluman tua yang membisu seperti orang mati itu. Tidak sampai berapa hari lamanya secara diam-diam dia sudah mencuri keluar dari tempat tersebut. Tetapi di dalam dunia kangung dia tak berkawan, apalagi jejak musuh tersebar di setiap tempat dan keadaannya. Di setiap waktu amat berbahaya membuat dia benar-benar terasa tersiksa. Dengan kakunya Tan Kiyabeng berdiri tegak di sana dan membiarkan gadis itu memeluk dirinya kencang-kencang. Terasa bau harum tersiar masuk ke dalam hidungnya membuat dia tanpa terasa sudah menunjukkan reaksi sepasang tangannya pun dengan cepat balas memeluk pinggangnya erat-erat. Tindakannya ini dilakukan tanpa sadar dan muncul dari reaksi seorang lelaki terhadap lawan jenisnya, demikianlah mereka berdua pun saling berpeluk selama seperminuman teh lamanya. Mendadak Tan Kiyabeng sadar kembali, pikirnya di hati, selaka, bagaimana aku bisa jadi begini terburu-buru dia lepas tangan dan hendak mendorong dirinya, tetapi sepasang wajahnya yang cantik ini sudah penuh dibasahi oleh butiran air mat membuat dia merasa kasihan. Tan Kiyabeng tidak ingin melukai hatinya lagi, dia tahu gadis ini tak mempunyai seorang kawampun dalam dunia kangung, bila mana kini dia berbuat demikian kasar terhadapnya, bagaimana perasaan hatinya waktu itu? Maka tangannya dengan perlahan membelai rambutnya yang halus itu sedang mulutnya tiada hentinya menghibur. Siaoqian, bagaimana keadaanmu dalam waktu mendekat ini apakah kau sudah bertemu dengan ayahmu? Dengan perlahan hu Siaoqian dong akan kepalanya yang dipenuhi dengan air matu itu kemudian dengan sedihnya dia menjeleng kepala. Bulan 5 adalah musim panas sehingga hawa terasa amat panas, saat ini gadis tersebut hanya memakai dua lapis kain putih yang amat tipis sehingga membuat bentuk serta liku-liku tubuhnya tertera amat jelas apalagi saat ini tubuh mereka saling bergesek. Hal ini membuat Tan Kiyabeng merasa hatinya bergolak. Berapa kali dia kepingin menundukan kepalanya mencium kedua belah bibirnya yang mungil dan berwarna merah segar itu tetapi bagaimanapun dia seorang lelaki yang memegang taguh adat kesopanan merasa hatinya berdebar keras terburu-buru dia pusatkan pikirannya yang membuang jauh-jauh maksud jahat itu setelah itu dengan halusnya dia mendorong tubuh gadis itu menjauh. Kini suasana di dalam bulim amat tegang dan berbahaya apalagi ayahmu tak ada di sini, lebih baik kau jangan lari sembarangan, bagaimana misalnya bila kau sampai bertemu dengan musuh tangguh serunya perlahan. Mendadak kau siau cian mendorong dia ke belakang dan tertawa terbahak-bahak dengan seramnya. Apanya yang aneh bila mana belum bertemu dengan orang-orang yang berkepandaian biasa maka itulah nasib mereka harus mati yang mereka cari jalan maut buat dirinya sendiri bila mana bertemu dengan jago-jago berkepandaian lihai, biarlah aku adu jiwa yang selalu sial ini, ha 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 ha, tertawanya mengandung nada kesedihan jelas kalau suara tertawanya kali ini bukan dikarenakan kesombongan hatinya tetapi karena desakan batin yang mendesak terus jiwanya. Sesudah tertawa seram beberapa saat lamanya dia putar badan dan menghela nafas panjang. Bagaimanapun juga orang semacam aku ini sekalipun mati juga tak ada orang yang ikut merasa sedih Tan Kiya Beng yang melihat secara tiba-tiba dia merasa sedih terburu-buru ia maju ke depan dan hiburnya dengan suara perlahan, tidak seharusnya kau berpikir demikian kau harus tahu bagaimanakah cintanya ayahmu terhadap dirimu bila mana kau benar-benar menemui bencara atau bahaya dia pasti merasa amat sedih, Hei, urusan ini tidak bisa dihindari lagi, aku masih muda, sekalipun aku tidak mau, hal ini juga tidak mungkin tak menjadi aku tidak akan mengorbankan seluruh kebahagiaan di atas gunung yang sunyi dan tak bermanusia ini, apalagi aku pun merasa tidak lega atas keselamatanmu. Keadaanmu jauh lebih berbahaya daripada diriku apalagi kau pun tidak memiliki sedikit pengalaman di dalam dunia kangong, hal ini benar-benar membuat aku merasa cemas, de'an kuatir bila mana ucapan ini didengar tempo dulu mungkin Tan Kiya Beng tidak akan terharu seperti ini hari, tetapi kini keadaan sudah lain, dia dengan si penjagal selaksali huhang mempunyai ikatan perguruan yang ngerat, atau dengan perkataan lain mereka adalah satu keluarga. Ditambah lagi jika membicarakan soal tingkatan Xiao Qian seharusnya adalah sutitlinya, karena itu dia pun ikut bertanggung jawab terhadap dirinya. Kini melihat gadis tersebut menaruh rasa khawatir buat keselamatannya dalam hati dia merasa benar-benar amat terharu, dengan perlahan dia membelai rambutnya yang panjang dan berkata, kau tidak usah menaruh rasa khawatir terhadap keselamatanku. Kau sendirilah yang harus lebih huas pada lebih baik kau pulanglah. Menanti urusan sudah menjadi terang aku akan datang mencari dirimu, tidak, tidak. Aku mau melakukan perjalanan bersama-sama dengan kasru gadis itu sambil menggoyangkan kepalanya. Hal ini membuatkan Kiya Beng jadi serba susah mengetahui perjalanannya kali ini amat berbahaya sekali. Bila mana dirinya yang menemui bencana masih tidak mengapa, tetapi bila mana dia membawa serta gadis tersebut dan menemui bencana bagaimana dia harus bertanggung jawab kepada suhengnya si penjagal selaksali di kemudian hari? Apalagi tujuan semua orang adalah mereka ayah beranak, bila mana dia harus melakukan perjalanan bersama dengan gadis itu maka jejaknya mudah diketahui orang, karena itu untuk beberapa saat lamanya tak sepatah katapun yang diucapkan keluar. Mendadak usia ucian putar badan dan berseru dengan amat sedihnya, aku tahu kau pasti tidak mau, tetapi sejak pertemuan kita untuk pertama kalinya aku selalu memikirkan dirimu, aku tak ingin berpisah dengan dirimu lagi. Hei inilah yang dinamakan mencari kesulitan buat diri sendiri, dengan perlahan dia melangkah menuju ke sebuah pohon besar. Perkataan yang baru saja diutarakan ini amat jelas sekali dan tanpa disadari dia pun sudah memperlihatkan perasaan hatinya yang sesungguhnya. Tan Kiabeng yang mendengar perkataan tersebut kontan jadi melengak dan berdiri termangu-mangu, dalam hati dia benar-benar merasa amat kaget. Aduh celaka pikirnya, kiranya dia sudah jatuh hati kepada ku tetapi, tetapi, hei, pada waktu itulah dia dapat melihat dari kedua kelopak matu gadis tersebut dengan perlahan menetes keluar butiran air matu dengan derasnya keadaan yang amat menyedihkan ini seketika itu juga membuat hatinya tergetar dan merasa tidak tega. Dia mengerti jelas kalau gadis yang sombong seperti dia sudah tidak seharusnya membuka rahasia hatinya dengan terang-terangan apalagi bila mana kini dia menusuk hati lagi, mudah sekali memancing dia untuk mengambil keputusan pendek karena itu dengan cepat dia berjalan ke samping tubuhnya. Bukannya aku tidak suka mengajak kau melakukan perjalanan bersama-sama ibunya. Tetapi justru perjalananku kali ini sangat berbahaya sekali kau tidak seharusnya ikut aku menemui bencana bersama-sama mendengar perkataan itu mendadak usia ucian putar badannya dan berseru dengan amat girang. Kau sudah setuju nada suaranya penuh disertai rasa terkejut dan girang, agaknya dia sama sekali tidak pernah berpikir bagaimana bahayanya perjalanan yang akan ditempuh pemuda itu. Dengan perlahan Tantia Beng menghela nafas panjang kemudian mengangguk tak sepatah kata pun diucapkan keluar. Beberapa saat kemudian mendadak terdengar suara ujung baju yang tersempok angin berkumandang datang. Sereet! Sereet! Sereet tiga sosok bayangan manusia bagaikan anak panah yang terlepas dari busurnya sudah meluncur datang. Bangsat cilik, kiranya kau ada di sini, terdengar suara bentakan yang amat keras berkumandang datang diiringi berkelebatnya bayangan manusia itu. Tantia Beng berdua jadi amat kaget buru-buru memisah ke samping untuk menghindar. Di tengah berkibarnya ujung baju, Pek Ihalo Oset sudah melayang ke depan sedang telapak tangannya berturut-turut melancarkan tiga buah serangan dasyat mendesak ke arah orang itu. Sekali pandang saja Tantia Beng sudah dapat melihat kalau mereka bertiga bukan lain Hang Jin Sam Yew sedang orang yang baru saja membentak tidak lain adalah si Huo Xiu yang terkenal akan berangasannya itu. Terburu-buru dia lantas berteriak, si Huo Xiu yang tahan orang sendiri, tetapi si Huo Xiu berangasan itu sudah keburu didesak mundur sejauh tujuh delapan langkah oleh serangan yang amat gencar yang membuat dia saking hekinya sepasang matanya dipentangkan bulat-bulat. Budak liar, kau sungguh mau bergebrak melawan aku si Huo Xiu teriaknya marah. Pada saat itulah Tantia Beng sudah maju ke depan melerai dan menarik Huo Xiu Cian ke belakang. Kau budak cilik, tak nyana semakin hari bertambah liar haaa, haaa, terdengar sub pengemisannya menggoda sambil tertawa terbahak-bahak. Sejak Huo Xiu Cian mengerti urusan apa yang dialami olehnya kalau bukan bertempur tentulah saling bunuh-membunuh, apalagi setiap tahun musim semi sewaktu berpesiar menunggang kereta sedikit-dikit lantas berkelahi dengan orang lain, hal ini membuat dia berperasangka kalau setiap kali ada orang yang datang mencari dirinya tentulah merupakan musuh-musuh yang membenci dia. Oleh sebab itulah secara tidak sadar di dalam tubuhnya sudah terdidik suatu perasaan waspada yang amat tajam serta reaksi yang cepat. Kini melihat dia sudah salah menyerang kawan Nengkoh Bengnya tidak terasa ia jadi tertegun apalagi kini digoda oleh pengemisannya itu membuat dia jadi jengah dan kemudian bersembunyi di belakang tubuh Tantia Beng sambil tertawa cekikikan. Sikap serta gerak geriknya mirip dengan seorang gadis yang untuk pertama kalinya muncul di depan orang. Waktu itulah Tantia Beng pulantas memperlihatkan sikapnya sebagai seorang susiok, serunya dengan serius, sudah begitu besar masih bersikap ke kanak-kanakan ayoh cepat kemari. Dan hunjuk hormat kepada ketiga orang Chiang Pue ini mereka berdua adalah si Huo Shou berangasan serta si Toosu dengkil dari Hang Jansem YUHMM siapa yang masih seperti bocah seru Huxian sambil mencibirkan bibirnya. Dengan genitnya dia lantas berjalan ke depan dan dengan hormatnya menghunjuk hormat kepada ketiga orang itu. Dengan perbuatannya ini maka sifat berangasan dari si Huo Shou yang sudah semakin menjadi-jadi siap kembali. Tidak usah-tidak usah serunya sambil menggaruk garku kepalanya yang gatal. Anggap saja gebukanmu ini hari adalah begukan sia-sia hihihi, hihihi, kau orang tua berkepandaian amat tinggi, cuma kena digebuk oleh Bo Am Pue mana bisa-bisa terasa seru si Huxian sambil tertawa cekak-kakan. Si Huo Shou berangasan paling suka memakai topi tinggi, justru si Huxian sendiri paling suka mencari hati dengan hati orang lain, dengan sikapnya yang genit dan panggilan Lo O Chiam Pue dengan suara halus membuat si Huo Shou berangasan itu benar-benar merasa kegirangan, tak kuasa lagi di alantas tertawa terbahak-bahak. Hahaha, bagus-bagus sekali, hitung-hitung perkataanmu memang cenglige bukanmu tadi anggap saja hadiah perkenalanmu terhadap aku si Huo Shou setelah perkataan itu diucapkan keluar maka kontan dia memancing rasa geli dari semua orang, suara tertawa semakin keras lagi bergema di seluruh angkasa. Suasana yang tidak menyenangkan dengan cepatnya sudah tersapu bersih dari angkasa kini tampaklah si pengemisannya dengan tajamnya memperhatikan Tantia Beng beberapa saat kemudian sambil mengerutkan alisnya rapat-rapat katanya, suara angin pada waktu mendekat ini semakin santar, apalagi beberapa hari yang lalu, lo otek kenapa kau melepaskan kembali penyamaran itu apalagi kedua buah barang pusaka yang paling mudah menarik perhatian orang itu justru kau gembol di luar tubuh. Jika didengar dari suara teguran dari dia jelas menunjukkan kalau si pengemis ini benar-benar menaruh rasa khawatir terhadap diri pemuda tersebut. Teguran dari tol aku sedikit pun tidak salah sahutan kia beng sambil tersenyum tetapi tindakan siaw te ini bukan muncul dari hatiku sendiri sebaliknya maksud hati dari suhe sin teo si penjuri sakti serta pektok cun cun si rasul racun, mereka menganggap diriku yang tidak pernah berbuat sesuatu urusan yang merugikan orang lain kenapa harus menyembunyikan asal usul yang sebenarnya isau te setuju dengan perkataan kedua orang lo otek itu makanya aku lantas cepat kembali penyamaranku Coba bayangkan aku orang sitan adalah seorang lelaki sejati yang tidak juri terhadap apapun, kenapa tindakanku harus bersembunyi-sembunyi kau bilang apa kedua orang siluman tua itu adalah lo otemu seru si pengemisaneh yang secara tiba, tiba sambil mebelalakan matanya, bukan saja si pengemisaneh yang merasa kebingungan sekalipun si to osu dengkil serta si hu osu berangasam pun merasa keheranan sambil tertawatan kia beng pulantas menceritakan seluruh kisahnya bagaimana dia biar berkenalan dengan dua orang siluman tua itu, akhirnya dia menambahkan, saat ini mereka berdua lagi bertaruhan untuk menyelidiki siapakah majikan kereta kencana yang palsu itu dan rencana busuk apa yang sedang dia susun, kedua orang tua itu benar-benar menaruh perhatian untuk membantu diriku, kembali si pengemisaneh itu tertawa, aku si pengemis tua cuma tahu kalau tindakan kedua orang siluman tua itu amat kukauai, tidak disangka manusia-manusia seperti itu suka membantu dirimu, ee, kau harus tahu mereka berdua adalah tenaga penting bagimu untuk memulihkan kembali teh lenggun di kemudian hari, dia berhenti sejenak untuk kemudian dengan wajah serius sambungnya, aku si pengemis tua memang lagi mencari dirimu, untuk merundingkan satu urusan yang maha penting, disini bukanlah tempat yang baik untuk bercakap-cakap, mari ikut aku beberapa orang itu pun lantas pada mengikuti si pengemisaneh berkelebat menuju ke sebuah kuil bobrok yang kecil, sewaktu memasuki pintu kuil segera terciumlah bau arak yang semerba menusuk hidung, kiranya pada pojokan kuil tersebut sudah tersedia arak serta ayam yang lagi dipanggang di atas api unggun, hitung-hitung ini hari kalian berdua sangat beruntung sekali terdengar si pengemis itu tertawa terbahak-bahak, aku pengemis tua memangnya kebetulan lagi memanggang seekor ayam dan menyediakan segentong arak, mari sembari makan kita bercakap-cakap beberapa orang itu pun lantas mulai menggerakkan tangannya menyikat ayam yang ada di atas panggang api itu hoore, sungguh wangi baunya, baru pertama kali ini aku merasakan kesedapannya teriak si yao cian sambil bertepuk tangan gembira, si hoesho berangasam pun lantas mencari dua buah cawan bobrok untuk diisi penuh dengan arak dan diminum beramai dua, tampaklah pengemisaneh sambil minum arak dan menyikat ayam panggang itu ujarnya, kau datang kemari apakah lagi menguntip jejak dari taigak cungcu bok Tianhong? Tan Kia Beng mengangguk, dia pun lantas menceritakan kisah pertemuannya dengan sakai anak murid Butong Pei serta rasa curiga yang meliputi dirinya. Sejak semula aku si pengemis tua sudah menaruh curiga kalau orang ini amat berbahaya, dilaurnya baik padahal hatinya licik dan keji bagaikan serigala, dia pasti bukan jago kangung seperti yang disiarkan di dalam bulim kata si pengemisaneh itu, kali ini dia mengundang Eloo Hucu serta Wee Impo Hucu sekalian untuk mengunjungi perkampungan taigak cung yang tentunya sedang mengadakan suatu perundingan rahasia yang akan mengacau dunia persilatan, ee, bagaimana to aku bisa tahu akan urusan ini tanya pemuda itu keheranan. Dikarenakan urusan kereta kencana ini hampir membuat kakehku jadi lumpuh saking lelahnya, sambung si to osu dekil dengan cepat. Bila mana cuma urusan ini saja tidak tahu bukankah sama saja nama dari Hang Jan Sem Ye U jadi jatuh ke cundang lalu dia mengambil cawan yang berisi untuk diteguknya hingga puas, setelah itu baru sambungnya, aku beritahu lagi satu berita penting kepadamu. Cuan Tiong Gero Su yang menjagoi dua daerah besar itu kini sudah pada berangkat ke barat untuk mencari perhitungan dengan orang-orang perkampunan taigak cung. Keramaian ini patutlah kita tonton apakah Cuan Tiong Gero Su yang membinasakan Raja Muda Simo itu kalau bukan mereka lalu ada siapa lagi Tan Kia Beng seketika itu juga mengerutkan alisnya rapat-rapat, hatinya benar-benar merasa amat gemas. Dikarenakan hubungannya dengan Mo Tan Hang membuat dia pun menaruh perhatian penuh terhadap pembalasan dendam atas kematian Raja Muda tersebut. Si pengemisannya yang melihat perubahan air mukanya segera mengetahui apa yang sedang dipikirkan di dalam hati. Kau jangan keburu nafsu dulu serunya tiba-tiba. Untuk sementara waktu lebih baik kita menonton saja jalannya pertempuran itu kemudian baru turun tangan sesuai dengan keadaan pada saat itu Tan Kia Beng yang melihat urusan yang dihadapinya semakin hari semakin bertambah kacau hatinya merasa benar-benar bingung. Setelah mendengar perkataan itu dengan perlahan dia dongakan kepalanya dan bertanya, Ciam Pue, Cai He ada beberapa persoalan yang tidak paham, harap Toa Ko suka memberi petunjuk. Pertama, orang yang menyaru sebagai si penjagal selaksali huhang itu mengapa harus berbuat demikian dan bila mana dikatakan memfitnah netu atau dua kali sudah lebih dari cukup, kenapa dia terus-menerus berbuat demikian, apakah dia tidak takut menimbulkan rasa gusar dari seluruh jago bulim. Kedua, bila mana orang yang menyaru itu benar-benar adalah Taigak Chung Chu Bok Tian Hong, lalu apakah tujuannya dia berbuat demikian? Ketiga, kenapa Chuhan Tiong Gero Su mencelakai Raja Muda Shimo? Padahal Raja Muda Shimo itu adalah seorang yang patut dihormati dan anak buahnya tidak ada yang seberapa lihai belum habis. Dia berkata si pengemis aneh itu sudah tertawa terbahak-bahak memutuskan perkataannya. Sudah cukup, sudah cukup, cukup. Tiga macam persoalan itu saja sudah mengharuskan aku. Si pengemis tua harus bercerita selama tiga malam. Lamanya, soal pertama, perkataanmu sedikit pun tidak salah. Bila mana dia bermaksud untuk memfitnah maka satu, dua kali sudah lebih dari cukup buat dia memancing timbulnya amarah dari para jago bulim. Soal ini aku si pengemis tua mengira ada dua kemungkinan. Pertama, untuk menutupi sesuatu rencana busuk yang lebih besar dia sengaja berbuat demikian agar perhatian daripada jago-jago bulim dari setiap partai besar tercurah di dalam peristiwa ini. Kedua ada kemungkinan dia berbuat demikian untuk membalas dendam. Sedang mengenai pertanyaanmu yang kedua hal itu cuma dugaan saja. Bok Tian Hang memang mempunyai hal-hal yang patut dicuriget tapi belum tentu dia yang berbuat. Orang ini sering disebut sebagai Tai Gak Chung Chu tetapi di mana hak perkampungan Tai Gak Chung yang sebenarnya bila mana dia benar-benar adalah orang dari kalangan lurus. Kenapa alamat perkampungannya tidak diberitahukan kepada orang-orang bulim? Di samping itu orang ini berwajah jujur tetapi hatinya amat licik dan keji apakah julukan Chun Hang Hang Yeunya itu didapatkan dari mahal liciknya sejak perbuatannya dengan Chun Chu palsu serta memancing para jago bulim untuk mengangkat dia sebagai Beng Chu. Maka seluruh siasat liciknya sudah ketahuan, kali ini dengan amat rahasia dia membawa datang seorang tetamu dari gulun pasir. Hal ini semakin mencurigakan lagi kedudukannya. Sedang mengenai urusan yang menyangkut Raja Muda Shimo biarlah aku si pengemis tua sedikit menceritakan sejarah dari Raja Muda tersebut, ada kemungkinan dari hal ini kau bisa memperoleh sedikit banyak keterangan buat dirimu. Raja Muda Shimo ini adalah menantu dari kaisar yang dengan menguasai tiga daerah besar, dengan kedudukan serta hubungannya yang erat dengan kaisar sudah tentu pengaruh serta hartanya pun melebih orang lain. Hei, tidak disangka setelah Raja Muda itu meninggal kini cuma tinggal seorang perempuan yang lemah serta seorang kakek tua yang sudah pikun pula. Apalagi dengan banyaknya para jago bulim yang berhubungan dan bersahabat dengan Raja Muda itu, seharusnya dia tidak sampai menemui ajalnya dengan begitu mudah di tangan cuan Tiong Gero Su. Menurut dugaanku si pengemis tua, ada dua kemungkinan yang menyelimuti hal ini. Pertama, di antara anak buah di bawah pimpinan Raja Muda Shimo tentu ada orang yang secara diam-diam mengadakan hubungan dengan cuan Tiong Gero Su sehingga mereka bisa berhasil dengan amat mudah. Kedua, anak buah yang tertinggal di bangunan Raja Muda di kota Tiang Sah itu begitu mendengar berita matinya Raja Mudanya sudah pada merampok seluruh harta kekayaannya sehingga ludes dan tertinggallah seorang gadis yang lemah gemulai, berbicara sampai di situ dia berhenti karena pengemisannya dapat melihat selama ini Tan Kiyabeng mendengarkan dengan amat tanpa mengajukan-mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang merugikan hatinya. Beberapa patah kata ini hanyalah menurut pandangan kasar dari aku si pengemis tua sambungnya dengan cepat. Urusan yang sebetulnya tidak sedemikian mudahnya, lain kali kau saja selidiki dengan perlahan-lahan. Waktu itu arak sebanyak satu guci sudah tersikat habis, tampaklah si Huo Shuo berangasan sambil berdiri menepuk-nepuk perutnya dia berseru, perut sudah kenyang seharusnya cepat berangkat. Hei pengemis busuk buat apa kau banyak bicara, ayoh jalan si pengemis sana itu pun segera bangun berdiri. Lebih baik kita berangkat secara berpisah saja katanya terhadap pemuda tersebut, biar aku si pengemis tua berangkat satu tindak terlebih dulu dan akan meninggalkan tanda-tanda rahasia di sepanjang jalan, dan kalian menyusulah perlahan-lahan dari belakang urusan ini mempunyai sangkut praut yang amat besar dengan peristiwa di dalam bulim harap kalian suka bertindak waspada, setelah memberi petua seperlunya mereka bertiga baru meloncat dan berlalu dari sana dengan arah sarasan si pek, ihalo oset husiao cian pun bangun berdiri. Eii, sebenarnya si pengemis sana itu lagi membicarakan soal penting apa sungguh membosankan sekali omelnya. Keadaan dari Tantia Beng jauh berbeda dengan keadaannya, dia yang mempunyai rasa tidak puas atas kejadian yang menimpa di dalam bulim, walaupun hanya mendengar sepintas lalu saja terhadap perkataan dari pengemis tua itu tetapi dia bisa mendapatkan beberapa titik terang. Oleh karena itu pikirannya pun tak terasa sudah terjerumus di dalam persoalan yang rumit itu. Kini setelah mendengar omelan dari husiao cian pikirannya pun jadi sadar kembali cepat-cepat dia meloncat bangun. Walaupun biasanya si pengemis sana ini suka gebuyon tetapi beberapa patah perkataannya itu sangat cengli. Bersamaan itu pula sudah memberi suatu bahan pertimbangan buat kita untuk memahami urusan yang sebenarnya dengan cepat. Mereka berdua pun meninggalkan kuil bobrok itu melanjutkan kejarannya ke depan dengan mengikuti tanda-tanda rahasia yang ditinggalkan oleh si pengemis sana itu. Semakin lama keadaan pun semakin berbahaya, di tengah jalan sering sekali mereka berdua bertemu dengan jejak musuh hanya untuk ilmu meringankan tubuh mereka sudah mencapai taraf kesempurnaan dan jauh berada di atas bok Tianhang sendiri sehingga walaupun di tengah jalan banyak halangan atau cegat-cegatan maka dapat dilalui mereka dengan amat mudahnya. Menanti senja sudah menjelang merekap pun telah tiba di sebuah mulut gunung yang amat curam dan berbahaya tanda rahasia yang ditinggalkan si penemis sana itu pun mendadak lenyap tak berbekas. Dengan terburu-buru Tanqia Beng menarik tangan Hu Xiao Qian ke samping dan bisiknya dengan suara yang lirih. Sarang markas dari Taigak Chung Chu ada kemungkinan terletak di dalam mulut lembah itu, kita harus bertindak lebih berhati-hati lagi untuk merembes masuk. HMM kalau memang kita masuk ke dalam masuklah dengan terang-terangan dan menerjang dengan gagah buat apa sembunyi seperti cucu kura-kura tegur Hu Xiao Qian sambil mencibirkan bibirnya. Mendengar teguran itu Tanqia Beng merasa hatinya sangat tidak puas. Bila mana kita tidak berbuat demikian bagaimana bisa berhasil menghasil rahasia mereka serunya. Pada saat itulah mendadak terdengar suara langkah yang amat ramai berkumandang datang semakin mendekat. Mereka berdua dengan cepat merapatkan badannya ke belakang pepohonan untuk sembunyi. Seret, seret berturut-turut lima sosok bayangan manusia dengan amat cepat laksana larinya seng kuda berkelebat masuk ke dalam mulut lembah itu. Apa mungkin Cuan Tiong Gero Su sudah tiba pikir pemuda itu diam-diam. Baru saja kelima sosok bayangan manusia itu tiba di depan mulut lembah mendadak di balik batu terdengar suara bentakan yang amat keras bergema datang. Kawan Kang Ho dari mana yang sudah datang harap menghentikan langkahnya Cuan Tiong Ingo Hiong Sahut salah seorang di antara mereka berlima dengan suara berat. Walaupun mulutnya menjawab tapi kakinya sama sekali tidak berhenti, mereka tetap melanjutkan gerakannya menerjang ke dalam mulut lembah tersebut. Tampaklah dari balik tempat kegelapan berkelebat bayangan manusia berturut-turut muncullah puluhan orang berbaju merah yang menghalangi perjalanan mereka. Cepat berhenti terdengar suara bentakan berkumandang keluar lagi. Kalau tidak jangan salahkan kami akan menyalahi kawan-kawan sekalian, tetapi mereka berlima bagaikan kilat cepatnya meneruskan terjangannya ke dalam. Terdengar suara jeritan ngeri yang menyayatkan hati bergema saling susul menyusul diikuti dengan rubuhnya berpuluh-puluh sosok tubuh ke atas tanah, hanya di dalam sekejap saja mulut lembah itu kembali menjadi sunyi senyap sedang kelima sosok bayangan manusia tersebut tetap meneruskan gerakannya meluncur masuk ke dalam lembah. Tan Kia Beng yang melihat kejadian yang amat mengerikan itu tidak kuasa menahan kegusaran hatinya. HMM sungguh kejam tindakannya. Dengan meminjam kesempatan inilah cepat-cepat dia menarik tangan Siaw Cian dan bagaikan menggulungnya angin berlalu ikut menerjang masuk ke dalam lembah tersebut. Setelah masuk ke dalam mulut lembah sampailah mereka di sebuah selat yang penuh ditumbuhi pepohonan yang rindang, di antara pepohonan itu secara samar-samar terlihatlah sebuah pembangunan perkampungan yang tinggi besar dengan mendiami tanah yang amat luas sekali. Ketika memandang lagi ke arah lima sosok bayangan hitam itu kini sudah lenyap tak berbekas, diam-diam ia merasa terperanjat juga terhadap kedasyatan dari ilmu silat cuan. Tionggo Kui ini, cukup ditinjau dari ilmu meringankan tubuhnya saja sudah lebih dari cukup untuk menjagoi bulim. Yang paling aneh lagi adalah sejak halangan yang pertama tadi hingga tiba di depan pintu perkampungan sama sekali tidak ditemui lagi para penjaga yang bersembunyi. Huxiao Cian yang mempunyai hati paling cemas dengan cepat melayang melewati tembok bangunan itu dan berkelebat ke atas sebuah bangunan yang terang-benerang. Tan Kiyabeng yang menyusul dari belakang, setelah dilihatnya situasi di sekitar tempat itu dan menyusul Huxiao Cian meloncat ke depan. Bangunan perkampungan itu sekalipun besar tapi bukanlah tempat penting dari taiga kecungcu, setiap bilik di setiap ruangan semuanya berada di dalam keadaannya begitu tenang dan sunyi sehingga terasa amat menyeramkan. Dengan amat ringannya mereka berdua meloncat ke atas wuungan rumah dan menengok ke kiri ke kanan untuk memperhatikan keadaan di sekeliling tempat itu. Tampaklah di sebuah ruangan besar yang terang-benerang duduklah berpuluh-puluh orang jago bulim di antara mereka. Mereka kelihatan Chiang Bunjin dari Godwiye Pei, Aloo Hucu, Hwee Im Poochu Ong Chiang, Saie itu anak murid dari Butong Pei, Chiet Pohtuihun, Tiautong, Im Yang Xiaosu, Hao Cian, Jin Leong So, Ong Hong Chi, serta Sin Chi Liye Sian sekalian. Taiga Cungcu Boktian Hang Leong Hwe Cu serta tetamu dari Gulun Pasir itu pun kelihatan ada di dalam ruangan kelihatannya mereka lagi merundingkan suatu urusan yang amat penting. Terdengar Boktian Hang tertawa terbahak-bahak dan berkata, Hahaha, bagaimana sikap aku orang shibok terhadap kawan-kawan bulim siapapun tahu? Pertama aku tidak suka mencari keuntungan diri sendiri dan berharap kalau situasi di dalam dunia persilatan selalu tenang aman dan terhindar dari segala perbuatan jahat saling bunuh-membunuh. Karena itulah Chai Hei memberanikan diri untuk mengajukan diri memimpin saudara-saudara sekalian untuk melenyapkan banjir darah yang sedang mencengkeram seluruh dunia kangong. Hahaha, tetapi kalau memangnya kawan-kawan bulim pada menaruh curiga kalau aku orang shibok bermaksud untuk merajai bulim maka hal itu adalah suatu kejadian yang benar-benar menyedihkan sekali. HMM selama ini tujuh partai besar bulim selalu bekerja sama di dalam menghadapi segala urusan sambung Eloo Hucu dengan gemas bercampur gusar. Siapa sangka kali ini ada berjalan menurut rencana sendiri-sendiri bahkan ada orang yang memaki pintu tidak mengerti urusan. HMM-HMM sungguh kurang ajar sekali Hwe Impo Hucu pun tertawa dingin. Selama ini tujuh partai besar selalu memimpin bulim dan tidak pandang sebelah mata pun kepada orang lain katanya. Menurut pengelihatan Cai Hai Chiang Bun Jin Chiang Bun Jin dari tujuh partai besar itu tak ada yang bisa dihormati, bukannya aku orang siong mencari muka, terus terang saja aku katakan bok cunculah orang pertama yang paling aku kagumi dan merasa pantas untuk menjabat sebagai pimpinan di dalam usaha pengamanan dunia persilatan. Ha ha ha, bagus, bagus teriak bok Tian Hong kegiranan, Ong Heng benar-benar terlalu memandang tinggi diri Cai Hai. Sejarah dari tujuh partai besar sudah lama dan banyak terdapat jago-jago berbakat dalam hal ini benar-benar patut dikagumi, sebaliknya aku orang si bok tidak lebih cuma manusia yang punya nama kosong belaka kali ini aku memberanikan diri untuk mengumpulkan seluruh kekuatan bulim untuk bersama-sama menghadapi majikan kereta kencana ke semuanya ini adalah demi kebaikan kita bersama. Terima kasih telah menonton!